Selamat pagi Indonesia Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini dengan judul atau topik mengenai Viraun dibilang bajingan Konyol, bajingan tolol, BKI, Cina tetapi tetap diam saja Topik ini dibele karena saat ini lagi menganggapnya ujaran kebencian kepada Presiden Jokowi Dojo Pertama, Presiden Jokowi pernah dibilang bajingan Konyol karena memenjarakan Ahmad Dhani sehingga Ahmad Dhani katanya semakin terkenal yang mengatakan katanya si Konyol ini memenjarakan Ahmad Dhani Aduh, tapi semua tahu yang dimaksudkan dengan si Konyol itu siapa Nah ini ada satu lagi Bagaimana saya memilih Viraun ini ada pernyataan Cak Nun Hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyat Betul tidak? Bahkan juga Algoritma pemilu 2024 Kan gak mungkin menang ya Wess, gak harus yang menang Karena Indonesia dikuasai oleh Viraun yang namanya Jokowi oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan Sepuluh Naga Terus Haman yang namanya Luhut Oh saya kaget juga ini ya Aduh, kok ada yang seperti ini gitu ya Karena beliau itu saya suka sekali mendengarkan orang-orang beliau Kemudian Setelah beberapa saat saya gak tahu tepatnya Saya baca lagi Kemudian ada pernyataan penyesalan dari Cak Nun Yang mengatakan Meneng-meneng aku ini ngomong Alviraun Jadi gak ada apa-apa Diam-diam kok Saya ini ngomong Alviraun Coba tuh Dan itu saya kesambet Uyaku rondewe rencana moro-moro Cangkemku Mak pecotot Itu maksudnya Saya tidak ada rencana Ya rencana membicarakan itu Toto mau mengucapkan aja gitu ya Toto ngomong Viraun, Haman, dan Korun Itu di luar rencana saya Dan sama sekali di luar kontrol saya Maka tadi saya bikin video Judulnya Mbah Nun Kesambet Saya tahu ya Saya ini idola Saya idola sekali dengan Cak Nun Saya kira-kira Yang terjadi pada Cak Nun Itu juga terjadi pada saya Kita-kita terutama Ya saya sudah dipanggil kakek Mbah Opa Sering kita itu Emosi dulu ya Ada yang bukan Provokasi ya Kalau mau ngomong bagaimana Kita terprovokasi Muncul gitu ya Tapi setelah kita ngomong Kata-kata kita gitu pulang Terus kita mikir Banyak yang ngomong seperti itu tadi Ya Saya kira Cak Nun Gak apa-apa Cak Nun Ya artinya Ya apa ya Apalagi belanya sudah Meminta maaf Dari pernyataannya Loh aku ini kesambet Gitu ya Kadang-kadang Terutama saya Emosi duluan gitu ya Jadi Kita Tanpa kita sadari Kita mengenuhkan Jatuh pernyataan Kadang-kadang orang tua Ya seperti saya ini Gak pernah ngecek dulu Langsung Naik emosinya Ya istilahnya Cak Nun itu kesambet Saya suka pake Istilah viral ini Tapi Reaksinya Pak Jokowi Diam saja Wis menang Wae Ora Ora usah Dila wei Ya Kira-kira seperti itu Kemudian saya Pengen tahu Virawan itu siapa sih sebenarnya Saya sering dengar virawan Saya Tapi Tidak tahu Siapa Ya tahulah Dikit-dikit Tapi tidak detail Kemudian saya mencari Siapa sih virawan itu Ternyata virawan Ini saya juga tahu ya Penguasa Mesir Yang memiliki Angkatan berjata Paling dikdaya Pada masanya Virawan digambarkan Sebagai penguasa Yang menindas Kau melemah Terutama Bangsa Israel Kala itu Dan Menganggap dirinya Sebagai Tuhan Nah ini Ini memang Saya pernah dengar Tapi ini Ini menegaskan ya Setelah saya browsing Virawan tidak pernah Percaya pada Tuhan Selain dirinya Dia akan mencarakan Dan menyiksa Orang-orang yang berseberangan Dengan Dengannya Dengan berbagai cara Ya Virawan ini terkenal Bengis Dan sombong Nah itu Ini karena berhubungan Dengan Itu ya Istilahnya mungkin Mohon maaf Wujatan Wujatan pada Pak Jokowi Sekarang kita ke Yang aneh ya Yang lagi sekarang viral itu Ke Roky Gerung Nah sekarang kita simak Ya pernyataan Roky Gerung Roky Gerung Tidak ambil pusing Dengan kontroversi Yang timbul Pasca dirinya Diduga menghina Presiden Jokowi Dodo Dengan sebutan Bajingan tolol Wah ini lebih serem lagi Ya gak tau ya Mana lebih serem Tapi Itu memang Gak enak Didengarnya ya Roky mengaku Bahwa kata-kata Tersebut Keluar sebagai Bentuk Efektivitas Orasinya Jadi hanya untuk Efektivitas Orasinya Saja Di hadapan Masa buruh Itu forum politik Dimana semua orang Bisa Memilih Suatu kalimat Supaya dia efektif Wah enak ini Ya Mengerikan ini ya Pokoknya supaya Nah seperti saya katakan tadi Sempat saya itu Memberikan pernyataan Untuk bertindak Seperti Cak Nun tadi ya Ya Karena terprovokasi Nah saya pikir Yang dikatakan Roky Gerung Itu adalah Untuk memprovokasi Masa saya harus bilang Itu Presiden Jokowi Orang yang penuh sopan santun Yang gak ada gerakan Katanya gitu ya Oh gak ada gerakan Kalau gitu Maksudnya Orang tidak Kasarnya mungkin Terprovokasi Wah ini yang Menurut saya jahat Tapi Itu terserah dia Jadi mesti dibiasakan Dalam forum politik Apa saja yang diucapkan Wih saya enaknya ini Harus diprovokasi Supaya ada gerakan Mengerikan Kan standar saja Apalagi kata bajingan Nah ini mulai mencari Anu ini Pemenaran Karena dikatakan Bajingan itu dalam Apa di jaman Mataram Itu artinya Ya saya Anu ya Saya mengutip ini ya Dari Pernyataan Si itu Dari Lupa saya tuliskan siapa Bahwa itu adalah Kusir Kusir dokar Atau yang mengadakan Apa Sapi ya Kusir gerobak sapi Itu namanya Bajingan Jadi artinya Mereka membuat berkah Jadi Saya mengatakan Bajingan gak apa-apa Gitu ya Kudat Sekarang saya katakan Ya Coba anda katakan Bajingan Nadanya seperti itu Ya Nggaknya efek Mungkin kita tahu Misalkan Kita menganggap Bahwa bajingan itu adalah Sesuatu yang Meremehkan Merejakan Sangat tidak Etis ya Menghina Dan sebagainya Tapi kalau kita Ngomong bajingan Tak mungkin Apalagi Rocky ini Dia membuatnya Ekspresinya terlihat sekali Ya Karena video ini Sudah ditarik Saya sudah Sudah copy Saya gak berani Mengeluarkan video itu Ya Karena yang sama Yang saya punya itu Sudah di drop Tapi terlihatan sekali Saya itu ujaran Kebencian Ya Ya saya tambah bingung Sama Rocky ini Katanya Bajingan itu adalah Orang-orang Baik Tetap Tapi disini Dia mengatakan Bajingan tolong Oh Itu Nah Itu Mencari pembenaran Karena dia mulai Merasa bersalah Mungkin Namun ditekankan Rocky Misalnya Masalahnya pada Aksi menghormati Baginya sebutan Bajingan tolong Adalah pandangan Politiknya Pandangan politik Saya rasa Tambah ngajor Bukan saya Teman saya Mengatakan Saya tidak terlalu Memperhatikan Tapi teman saya Mengatakan Loh Pak Ini apa Tambah ngajor Pandangan politik Saya itu Bajingan politik Bajingan Tolong Saya Ini mungkin Salah Anu ya Tetapi Kalau saya melihat Beberapa orasi Dari Rocky Gerung ini Memang Kira-kira seperti itu Apa yang dilakukan Itu adalah hak Semua orang Untuk Mengucapkan sesuatu Kenapa Dihalangi Kayak gitu Terus saya bilang Sama teman-teman saya Saya kira Bebas Pak Rocky Bilang aja Ngomong aja Bajingan tolong Gak apa-apa Bebas kok Belumnya Mengatakan Saya berhak Untuk mengajukan Pandangan politik saya Sama seperti Saya menghormati Para pemuji Dan pemuja Jokowi Kan saya Gak pernah laporan Mereka ke Baras Gim Walaupun kita tahu Bahwa mereka Menghina Akal sehat Ini salah satu Teman saya Mata Menghina Akal sehat Itu apa Saya mulai Bingung lagi Apa Definisinya Menghina Akal sehat Mungkin ada Dari anak-anak Banyak yang tahu Itu loh maksudnya Nah kami sendiri Karena Awam Hal-hal Terutama politik Hal seperti ini Menjadi suatu pertanyaan Bukan Jadi bukan Hanya sekedar Pejabat yang Dina Para pemuja Jokowi Menghina Akal sehat Publik Yaudah Kenapa Saya lapor Kalau saya lapor Itu kan Menghina Terus orang Yang mengatakan Ini orang Putus asa Ini rupanya Dia katakan Kita mesti Biasakan pandangan Politik Apakah itu negatif Atau positif Ini orang Putus asa Teman-teman Karena apa Dia sudah terlanjur Ngomong Banyak reaksi Meraksi dari orang Orang Terkemudian Mencari Pemenaran Kalau saya bilang Ya sudah Kalau misalnya Dia merasa bahwa Ada yang Apa Menghina Akal sehat Laporkan aja Kalau itu mungkin Menjadi Bisa menjadi Anu ya Menjadi Bahan Itu dilaporkan Ke barat skrim Pernyataan Maaf Rocky Sepertinya Dia tidak Tidak minta maaf Tetapi Dikatakan Permintaan maaf Rocky Saya gak tahu Belum menemukan Kata-kata maaf Langsung Kepada Pak Jokowi Atau mungkin Saya salah Nanti Kalau sudah Di atas angin Jadi Dia mungkin Sengaja Mengatakan Saya minta maaf Tapi Kata-katanya Tidak menunjukkan Permintaan maaf Tapi misalnya Sudah berubah Kemudian Dia merasa Di atas angin lagi Coba Anda baca Saya tidak pernah Minta maaf Wah Itu sering kita lihat Baik Berikut Poin-poin Yang Jadi Penjelasan Rocky Gerung Mengenai ucapan Bajingan Tolong Ini Menjadi Gaduh Akibat Tahun politik Mulai Mencari Pemenaran Yang salah Adalah Tahun politik Jadi Kalau tidak Tahun politik Kalau dia Mengatakan Bajingan Tolong Tidak masalah Sepertinya Sepertinya Gitu ya Padahal Kalau bukan Tahun politik Kenapa Dia bilang Bajingan Tolong Harus Ada gerakan Wah Ini Rocky Pengen Ngaduk-ngaduk Ini Rocky Menganggap Pernyataannya Menimbulkan Persisian Di masyarakat Antara yang Pro Dan yang Kontra Atas Perasa Bajingan Tolong Katanya Sengaja Dia bilang Bajingan Tolong Itu Supaya Ada gerakan Ini Susah Difaham Penjelasannya Rocky Muter-muter Mencari Pembelaan Jadi Tidak ada Soal Dengan Jokowi Sekarang Pertanya Kenapa Jadi Soal Artinya Ada yang Ini Bermain Di air Keruh Loh Tadi Dikatakan Ada gerakan Gerakan Itu Pasti Provokasi Terus Sekarang Dia Menuduk Ada yang Bermain Di air Keruh Nah Bingung Ini Jadi Artinya Dia mencari Pemenaran Supaya Dia Mendapatkan Simpati Apalagi Dari Pak Jokowi Dia Merasa Tidak Menghina Proge Menegaskan Pernyataan Bajingan Tolong Itu Tidak Maksud Mencerang Atau Menghina Jokowi Secara Pribadi Ia Mengatakan Bahwa Itu Adalah Kritikan Selang Kepala Negara Kritikan Jadi Kalau Saya Ngeritik Orang Saya Bajingan Tolong Apalagi Dengan Ada Membentak Ada Kebencian Itu Berarti Ngeritik Teman-teman Saya Bingung Rupanya Pak Roky Harus Belajar Juga Apa Itu Keretakan Keritikan Dan Apa Itu Ujaran Kebencian Ngeritik Kok Bajingan Tolong Katanya Roky Yakin Jokowi Mengerti Hal Ini Sebab Jokowi Tidak Melaporkan Dirinya Kepulisi Teman-teman Saya Bila Wah Kalau Pak Jokowi Laporan Pertama Bata Apa Melaporkan Orang Itu Kedua Kalau Dia Melaporkan Wah Jadi Tengah Ribut Lihat Ini Pak Jokowi Tidak Menerima Kritikan Padahal Kalau Misalkan Dia Nuntut Kenapa Dibilang Bajikan Tolong Itu Kan Ujaran Kebencian Kan Bukan Kritikan Ya Sudah Kita Lihat Itu Kita Kita Lanjutkan Aja Supaya Sesuai Dengan Judul Kita Nanti Menurutnya Tidak Ada Soal Tidak Ada Soal Jokowi Kenapa Jadi Soal Artinya Tidak 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 Selalu Mencari Kaming Hitam Padahal Dia Mengatakan Harus Ada Kata-kata Yang Terjadi Gerakan Atau Kasar Harus Ada Provokasi Ya Seperti Saya Ini Orang Tua Kakek Kakek Ini Kena Provokasi Sedikit Jika Belum Bermain Sudah Langsung Wujat Dulu Saya Mohon Bah Itu Sudah Dipanggil Kakek Jadi Belajar Juga Dari Jokowi Supaya Bisa Mengendalikan Diri Rokih Mengaku Tidak Memiliki Ulisan Personal Dengan Jokowi Jokowi Dan Keluarganya Ia Juga Mengakui Memiliki Pertemanan Dengan Putra Jokowi Gibran Nah Ini Mulai Menghibah Saya Temennya Gibran Kok Gibran Temen Saya Baik Pak Jokowi Mencari Alasan Saya Tidak Punya Dendam Apa-apa Dengan Pak Jokowi Kemudian Jadi Jadi Kita Lihat Bahwa Kata-kata Yang tadi Saya Katanya Sudah Jelas Bajikan Tolong Kenapa Bajikan Tolong Nah Itu Mungkin Lebih Lembut Orang Bingung Ini Ngomongan Bajikan Tolong Yakin Bahwa Tidak Suka Dia Juga Mengatakan Bahwa Saya Diundang Pak Jokowi Pada Waktu Mantu Undangnya VIP Tapi Saya Tidak Bisa Datang Kemudian Efek Dari Itu Saya Dihadang Oleh Masa PDIP Saya Akan Memberikan Orasi Di Simpati Empati Apa Gitu Karena Dia Mulai Di Politisasi Tapi Dari BDIP Pasti Mengatakan Tidak Ada Siapa Mau Silahkan Anda Kalau Mau Itu Kita Tidak Pernah Ngadang Ngadang Seperti Itu Nah Nah Dia Lari Lari Kemana Mana Yang Di Yang Pak Modok Semuanya Hanya Untuk Mencari Pembelaan Roky Berkebingungan Dengan Masa Linggu Ini Sehingga Semua Disalahkan Mencari Empati Karena Merasa Dipocokkan Nah Kita Lihat Sekarang Seorang Guru Besar Linguistik Dari Universitas Indonesia Profesor Hayu Sur Tiaty Menyoroti Pernyataan Pengawat Politik Roky Gerung Terhadap Presiden Jokowi Presiden Jokowi Jokowi Yang Mengucapkan Bajian Tolong Dalam Bidatu Politiknya Kalimat Tersebut Dianggap Tidak Pantas Karena Memiliki Makna Buruk Jadi Menurut Saya Dia Tidak Seharusnya Mengucapkan Kata-kata Jelek Banget Itu Karena Bajian Dalam Bahasa Indonesia Artinya Jelek Banget Itu Yang Dikatakan Oleh Profesor Ui Bahkan Dalam Konteks Pidatu Politik Yang Disampaikan Roti Gerung Dikman Maknai Sebagai Suatu Ejekan Bener Itu Ujaran Kebencian Ya Mencontohkan Dialog Dalam Pertunjukan Memakai Kata Tersebut Tentu Artinya Negatif Kandung Menurut Kamas Besar Bahasa Indonesia Artinya Penjahat Atau Pencobet Nah Itu Sama Sengaja Menjelekan Artinya Gak Ada Mengatakan Saya Tidak Kepribadian Kita Lihat Mulai Awal Tadi Ujaran Kebencian Dengan Kritik Berbeda Itu Teman Teman Saya Mulai Melihat Sebenarnya Saya Tidak Terlalu Perduli Tetapi Karena Teman Teman Mengatakan Bagus Juga Di Upload Mari Kita Lihat Sekarang Bagaimana Pak Jokowi Sebelum Pernah Dituduh Anggota Parti Komunis Dia Pemuluk Agama Kristen Bukan Islam Dia Juga Keturunan Cina Kemudian Saya Pikir Pernah Ada Saya Mulai Browsing Ternyata Yang Yang Menyampaikan Itu Bapak Lanyala Mahmud Matalidi Dia datang Pada Pak Jokowi Terus Dia mengatakan Pak Maaf Pak Saya Mengakui Saya Menyebarkan Fitnah Pak Pak Presiden Jokowi Itu Merupakan Anggota Partai Komunis Jadi Dia Mengakui Mengakui Kesalahannya Pak Jokowi Mengatakan Sempat Dia Mengatakan Dia Bukan Keturunan BKI Pembelaan Yang Ringan Jokowi Juga Menjawab Isu Yang Menyebutkan Anak Pengusaha Singapura Keturunan Tionghoa Namanya Itu Ah Hong Riong Waduh Siapa Ini Ada Isu Pak Jokowi Itu Namanya Heri Bertus Siapa Itu Saya Tidak Catat Pernah Saya Baca Jokowi Jokowi Jodoh Ketua 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 Satis Pantai Tapi Gak Bapak Gitu Tapi Yang Perlu Kita Lihat Disini Adalah Tujuannya Adalah Memang Memfitnah Namanya A Hong Leong Jokowi Mengatakan Bapak Saya Itu Orang Karanganyar Orang Desa Betul Asli Orang Desa Karanganyar Ibu Saya Orang Desa Di Boyon Lali Saya Bukan Anaknya Orang Cina Apalagi Orang Kaya Kemudian Jokowi Bila-bila Saya Prihatin Bila Ada Meseyarakat Yang Percaya Isu Miring Tersebut Sebetulnya Ajang Pemilihan Umum Ini Pemilihan Umum Ini Semestinya Dijadikan Ajang Adu Gagasan Kalau Disukan Seperti itu Ada yang Percaya Sedih Ini adalah Proses-proses Pesta Demokrasi Tidak Mencedaskan Kita Tadi Pemilihan 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 Adu Program Adu Gagasan Adu Ide Adu Prestasi Demikian Kita Lihat Pernyataan Lanyala Selanjutnya Bapak Lanyala Engineer Saya Tau Di Jalan Wah Pemilihan Karena Kalau Kalau Saya Sendiri Ingin Saya Belajar Dari Pak Jokoy Untuk Sabar Dan Diam Tidak Bereaksi Meskipun Saya Itu Sulit Tapi Saya Belajar Apalagi Saya Sudah Kakek Kakek Meskipun Itu Sulit Karena Berhubungan Dengan Emosi Harkat Martabat Begitu Konon Katanya Berhubungan Kalau Saya Waduh Rasanya Kita Anu Rasa Bahwa Kita Direndahkan Emosi Saya Pesan Saja Pada Seluruh Bangsa Indonesia Untuk Lebih Bersabar Menurut Rocky Ini Tahun Politik Ada Yang Bermain Dalam Air Keru Kalau Mau Kritik Cukup Katakan Bajingan Tolol Jangan Ya Itu Bukan Kata-kata Kritik Seperti Yang Kita Diskusikan Tadi Ya Itu Bukan Mengujat Tetapi Mengkritik Wah Itu Bajingan Tolol Itu Mengujat Nanti Pasti Ada Main Di Air Keruh Menurut Lanyalah Kalau Opusisi Silahkan Di Ujat Tetapi Bukan Opusisi Ya Jangan Dunia Sudah Terbalik Itu Sedikit Bahasan Dari Teman-teman Saya Perlu Saya Sampaikan Jadi Supaya Kita Lebih Faham Terutama Ini Judul Saya Jodul Kita Viraun Dibilang Bajingan Konyol Bajingan Tolol BKI Cina Tetapi Tetap Diam Saja Mudah-mudahan Informasi Atau Bahasa Ini Bisa Menjadi Acuan Atau Pegangan Pada Waktu Kita Semua Melaksanakan Pemilu 2024 Dan Viraun Tetap Sabar Menghadapi Ujatan Dan Witna Saya Sikra Demikian Terima Kasih Selamat Pagi Indonesia Jangan Lupa Sukseskan Pemilu 2024